sub indo by broth3rmax video kali ini saya akan membahas tentang 9 weton yang dipercaya malaikat rezeki selalu campur tangan-tangan membantu sehingga kehidupan mereka dikaruniai banyak harta kekayaan, menurut kitab Primbon Jawa dalam Primbon Jawa ada 9 weton yang selalu malaikat rezeki turun tangan sehingga diramalkan akan kaya dan karuniai banyak harta namun tetap memiliki jiwa dan kepribadian yang tulus dan mulia serta sederhana sehingga selalu dapat bantuan malaikat rezeki 9 weton yang diramal akan dikaruniai banyak harta tersebut dinaungi watak dan kepribadian yang baik dan rezeki yang baik pula, seperti tulus dalam menolong bijaksana dalam setiap tindakan dan anggah ungguh maka 9 weton tersebut pun akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan sentosa karena campur tangan Tuhan yang mahasat dan malaikat rezeki yang selalu mengikuti dan membantu dalam perjalanannya, 9 weton yang akan kaya tersebut memiliki berbagai sifat dan karakter yang berbeda-beda namun kesemua weton ini pada dasarnya adalah berkarakter berjiwa tulus, mulia dan sederhana yang membuat luluh malaikat rezeki ada weton yang memiliki karakter tertutup, bicara seperlunya saja, lebih banyak diam dan berhati bersih ada pula yang bersifat-sifat tulus ikhlas dalam memberikan bantuan kepada orang lain, tanpa pilih-pilih walaupun diramalkan akan kaya, namun 9 weton tersebut tetap berwatak dominan tulus, mulia, rendah hati dan sederhana sebelum pembahasan ini saya lanjutkan saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan ramalan primbon dan ilmu titen hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin lantas weton apa saja yang selalu malaikat rezeki turun tangan sehingga diramal akan banyak rezeki dan harta kekayaan tapi tetap berhati tulus, mulia dan sederhana tersebut mari kita simak bersama tayangan bermanfaat ini 1. Weton Rabu Kliwon Weton kelahiran Rabu Kliwon mempunyai jumlah neptu 15 yang berasal dari Rabu 7 dan Kliwon 8 dan weton ini berada di bawah naungan lintang tiwa-tiwa orang Rabu Kliwon adalah sosok pemikir sejati mempunyai sikap yang lembut dan mampu mengesankan orang mereka juga memiliki bakat alami dalam berkomunikasi dan peka terhadap perasaan orang lain kehidupannya mencerminkan sikap sederhana dan polos orang Rabu Kliwon cenderung rukun ketika berumah tangga salah satu wataknya adalah kalakinantang dimana menjadikan kelahiran weton ini mempunyai sifat pemberani berani dalam menegakkan keadilan mengemukakan pendapat dan tidak ragu dalam pengambilan keputusan di bawah watak Lakuning Srengenge weton Rabu Kliwon diramalkan akan hidup sentosa mempunyai wibawa hingga mampu menerangi dan memberi penghidupan bagi keluarga serta orang di sekitarnya 2. weton Rabu Pon weton ini mempunyai jumlah neptu 14 yang berasal dari Rabu 7 dan Pon 7 lintang lumbung adalah simbol kemakmuran langit yang menaungi kelahiran dari weton Rabu Pon weton Rabu Pon yang kadang senang menunjukkan kelebihannya seimbang juga dengan pembawaannya yang berperilaku sederhana jujur dan polos pemikirannya orang Rabu Pon rajin dan tekun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya penampilannya terlihat kalem di luar namun penuh dengan kewibawaan kehadiran sosok Rabu Pon ini mampu menenteramkan dan mempesona banyak orang melalui harismanya di bawah naungan mantri Sinaroja dan Bumi Kapetak Rabu Pon mempunyai watak kepemimpinan yang mumpuni dan diramalkan akan menemui kemuliaan di dalam kehidupannya 3. weton Rabu Pahing weton Jawa ini mempunyai jumlah neptu 16 yang berasal dari Rabu 7 dan Pahing 9 weton Rabu Pahing berada di bawah naungan lintang gajah Mina orang ini kerap mendapatkan kebahagiaan karena sifatnya yang polos, sederhana dan jujur Rabu Pahing juga rajin dalam kesehariannya pemikirannya teguh dan fokus terhadap cita cianya selain itu semangatnya juga tinggi apabila menjadi seorang pemimpin Rabu Pahing akan bisa mengayomi dan melindungi para anak buahnya dia akan berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi mereka naungan watak wasesa segara dan lakuning banyu yang menaunginya akan membuat Rabu Pahing mempunyai jiwa pemaaf penolong, tulus, dan berlimpah rejekinya 4. weton Seninpon weton ini mempunyai neptu 11 yaitu berasal dari Senin 4 dan Pon 7 weton Seninpon berada di bawah naungan lintang kiriman orang Seninpon suka memberikan pertolongan perilakunya lemah lembut sederhana dalam hidup dan perilaku dermawan, serta mau berkorban Seninpon juga mempunyai bakat kepemimpinan dirinya mempunyai ketepatan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara serta ketegasan yang berwibawa di bawah naungan aras tuding dan sumur sinaba weton ini akan senantiasa diperhitungkan dalam sumbang sihnya baik tenaga maupun wawasan yang dimilikinya sehingga membuat terkesan sebagai orang penting sifat dan watak seperti ini akan memudahkan karir maupun jalannya dalam mencapai kesuksesan dalam karir dan pekerjaan 5. weton Seninlegi weton lahir ini mempunyai neptu 9 yang berasal dari Senin 4 dan Legi 5 weton Seninlegi ini berada di bawah naungan lintang kelapa orang Seninlegi rata-rata sangat sopan dan tidak suka menyakiti orang lain jika harus berdebat maka dia tidak bermaksud menjatuhkan lawan debatnya namun ingin membuktikan kebenaran ucapannya mereka juga polos, jujur, setia mau menerima nasihat dari orang lain dan mudah memaafkan orang hal ini membuatnya banyak disukai oleh banyak orang mereka yang terlahir pada Seninlegi cenderung memiliki jiwa petualang yang terpendam mereka memiliki hasrat untuk bepergian ataupun merantau ke tempat-tempat yang jauh weton Seninlegi ini mempunyai naungan tunggak semi dimana diramalkan bahwa jika rejekinya habis maka dia akan dengan mudah menemukan penggantinya Seninlegi dengan kesederhanaan ditambah dengan naungan tunggak seminya ini sangat berpeluang menjadi orang sukses selama hidupnya terutama jika dia telah mampu dan berhasil menemukan kemapanan di usia 30 tahunan 6. Weton Jumat Kliwon weton ini memiliki jumlah neptu 14 yang berasal dari Jumat 6 dan Kliwon 8 weton ini berada di bawah naungan lintang udang pemilik weton Jumat Kliwon mempunyai sifat murah hati, sabar, serta pembawaannya halus mereka adalah pribadi yang sederhana dalam kesehariannya sehingga akan sulit untuk membedakan tabiatnya ketika sedang mempunyai banyak uang ataupun sedang susah weton Jumat Kliwon baik pria maupun wanita akan mempunyai pengaruh di lingkungan tempat tinggalnya mereka mempunyai karisma dan wibawa besar sehingga disegani sekaligus disenangi oleh banyak orang apabila dikaitkan dengan rejeki weton Jumat Kliwon dapat membawa peningkatan kesejahteraan dan kemudahan ayah ibunya dalam mencari nafkah watak wasesa segara akan membantunya dalam urusan mendapatkan rejeki diramalkan weton Jumat Kliwon ini mempunyai peluang besar untuk memperoleh rejeki yang seluas lautan 7. weton Sabtu Kliwon kelahiran ini mempunyai neptu 17 yang berasal dari Sabtu 9 dan Kliwon 8 weton Sabtu Kliwon berada di bawah naungan lintang pagelangan pemilik weton Sabtu Kliwon adalah pribadi yang penuh pertimbangan dan cermat sebelum memutuskan sesuatu orang yang rendah hati, sederhana dalam hidup, mau mengalah dan mempunyai kesabaran kesederhanaan dari weton ini dapat dilihat dari watak lakune bumi yang menaunginya selain sederhana dia juga mempunyai sifat tulus ikhlas dalam memberikan bantuan kepada orang lain Primbon Jawa menyebutkan bahwa Sabtu Kliwon ini bernaung pada watak kerejekian yang bagus yaitu tunggak semi, di mana penghidupan dan rejekinya akan selalu terjamin dia jarang mengalami kesulitan dalam memperoleh penghidupan karena jalannya yang selalu dimudahkan kesejahteraannya juga akan menular kepada keluarganya 8. weton Minggu Kliwon weton kelahiran Minggu Kliwon memiliki neptu 13 yang berasal dari Minggu 5 dan Kliwon 8 Minggu Kliwon berada di bawah naungan lintang lawean pemilik weton Minggu Kliwon cenderung mempunyai pribadi yang tertutup bicara seperlunya saja, mereka lebih banyak diam dan berhati bersih karena sikapnya yang mengayomi dan tidak mau usil, banyak orang yang senang berteman dengannya selain itu pemilik weton Minggu Kliwon juga termasuk orang yang sederhana, pemaaf dan bertanggung jawab sifat mereka yang seperti itu oleh Primbon Jawa sering dikaitkan dengan watak lakuning lintang weton Minggu Kliwon juga mempunyai watak yang tegas, berkemauan keras serta pandai mengatur keuangan menurut Primbon Jawa, weton Minggu Kliwon diramalkan mampu hidup dalam kemuliaan dikarenakan keuletannya dalam bekerja dan wataknya yang tahan banting dalam menjalani kehidupannya 9. weton Senin Wage weton ini mempunyai jumlah neptu 8 yang berasal dari Senin 4 dan Wage 4 weton Senin Wage berada di bawah naungan lintang lembu orang Senin Wage tergolong orang yang jujur dan mau mendengarkan curhatan atau keluh kesah dan masalah orang lain dia juga seorang perencana yang ulung selalu menimbang segala hal-hal sebelum melakukan tindakan sehingga kadang mendapati situasi yang tidak dia rencanakan sebelumnya weton Senin Wage orangnya sederhana, tenang, dan mampu meyakinkan orang lain dengan ide pemikirannya melalui kata-katanya apabila ketangguhan dan keuletan dirinya telah teruji dia akan memperoleh jalan usia yang langgang dan bisa menjadi bekal hidup kaya kerejekian Senin Wage ini juga didukung oleh naungan watak tunggak semi yang menaunginya sehingga diramalkan penghidupan dan keresekiannya akan selalu ada dan terjamin demikianlah tadi pembahasan tentang sembilan selalu dapat pertolongan malaikat rezeki sehingga dikaruniai banyak harta kekayaan tapi tetap berhati tulus, mulia dan sederhana menurut Primbon Jawa semoga bermanfaat terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai jumpa dengan video berikutnya sub indo by broth3rmax